Pedang itu pergi sendiri, dipanggil oleh yang punya. Ki Lura, memangnya pedang itu siapa yang punya? Adik Ki Surang sendiri, Ki Bewok. Bet, jangan-jangan lumpuh diperalat pamannya, Bet. Memang ada dugaan kuat. Ki Bewok menginginkan tanah warisan yang diberikan kepada Ki Surang. Entah buat apa, tapi ternyata dia juga yang telah menghasut Ki Surang bahwa istrinya itu selingkuh. Wah, 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 Ki Lura, Ki Bewok itu sakti ya? Dia punya ilmu sihir, tidak ada yang sanggup menghadapinya. Kami tidak tahu bagaimana kalau sampai Ki Bewok itu buat onar. Maaf, Ki. Bukannya kami berdua tidak mau membantu penduduk desa di sini. Tapi kami berdua dalam perjalanan yang sangat penting dan sangat mendesak. Bet, 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 mau kemana, Bet? Katanya kamu mau menghadapi si Bewok itu, Bet. Kalau kamu mau menghadapi Ki Bewok, kenapa tidak tinggal di sini saja? Aduh, 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 Bet. Mana aku mampu, Bet. Aku kasihan, Bet, sama orang-orang kampung itu. Wah, menghadapi si Lumpu itu saja aku sudah kacau balau. Apalagi menghadapi Ki Bewok yang katanya Dukun Sir itu, Bet. Kalau begitu begini saja. Setelah urusanku selesai, baru kita kembali ke sini. Aduh, Bet. Jangan bikin darahku naik. Aduh. Aduh. Sebaiknya kamu sembunyi agak jauh. Eyalah, Bet, Bet. Kita ini sudah gede. Tidak usah main peta kumpet kayak anak kecil. Memangnya kenapa... Tidak akan aman buat kamu. Cepat. Bet, 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 Bet. Memangnya mau ada pertempuran di tempat seperti kayak gini. Uh. Yaudah, aku di situ ya. Di belakang, Bet. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada para wali. Saya, anak kebukenongo dari desa Penggil, menuntut keadilan atas hukuman mati yang dijatuhkan para wali pada ayah saya. Bukan para wali yang mengadili ayahmu. Tapi aku. Karena waktu itu akulah Panglima Kerajaan Demak. Jadi, akulah yang bertanggung jawab atas kematian ayahmu. Atas nama hukum kerajaan. Oh. Apa hanya pamer kesaktian? Pekerjaan para wali. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi sekarang katakan apa yang kau inginkan, anak muda. Kalau begitu urusanku cuma dengan kanjeng sunan kudus. Silahkan yang lain boleh pergi. Ketahuilah anak muda. Ayahmu adalah murid Syekh Siti Jenar yang ajarannya sesat dan menyesatkan. Ayahmu yang Mu'amalaf baru masuk Islam. Menerima ajaran Syekh Siti Jenar yang penuh. Karena ayahmu tidak bersedia mendengar pendapat para wali yang berada di bawah perintah Sultan Demak. Maka ayahmu harus diadili. Kenapa para wali menolak berbeda pendapat dengan ayah saya? Berbeda pendapat adalah rahmat bagi Allah. Ayahmu adalah penguasa pengging yang masih menjadi wilayah Demak. Maka sudah menjadi hukum kerajaan, ayahmu harus tunduk di bawah kekuasaan Sunan Demak. Anak muda, Sunan Kalijaga akan memberimu jawaban. Para wali yang lain harus segera kembali. Silahkan. Tapi tidak dengan Sunan Kudus. Baiklah, aku terima tantangan. Keluar kau dan lawan aku. Ilmu mu sangat tinggi, anak muda. Sudahlah. Hapuslah rasa dendamu. Maaf, anak muda. Saya harus pergi. Masih banyak urusan yang harus saya kerjakan. Assalamualaikum. Kalau kau masih penasaran, cari aku sewaktu-waktu. Aduh, 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 bet. Aduh. Kenapa kamu mengendap di semaksuma? Aduh, bet. Dadung tadi terlempar, bet. Saat kamu berantem dan badan adung jatuh. Aduh, sakit, bet. Aduh, aduh. Aduh. Apa sih? Ya, ya. 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 Ada musuh, bet. Nggak tahu kalau ada Joko Tingkir dan ada Joko Pingit. Maju, koy. Ayo. Aduh, bet. Ayo, bet. Ayo. Ayo. Ayo, money. Dari kota ke kampung harus cari gadis. Gadisnya yang begini nih. Hebat kan? Repot. Otakmu pintar juga, anak muda. Tapi apa ilmu bersepadan? Kau mau menghadapi? Jangan meremehkan aku dengan menyuruh temanmu melawanku, anak muda. Aku tidak mau dia jadi pergeda. Sialan. Sialan. Aku nggak dianggap, bet. Cuih. Belum tahu siapa aku. Nih. Dadung Awuk. Alias Joko Pingit. Kalau kau sanggup mengalahkan senjata saktiku ini, akan ku sembah komoja. Pingit. Alias Joko Pingit.